Oke Nis, sekarang kita mau kemana nih Nis? Kita mau makan ikan, namanya kibalen Oh, kibalen tuh ikan apa tuh? Kibalen apa? Kibeling gitu Kibeling, ya Kita ikan, ikan goreng Tapi crunchy Tapi gak pake beling kan? Gak, kita pake mayonaise Oh, oke guys, let's go Guys, ini ada kabar baik nih, alhamdulillah Katanya Nisa yang baik hati ini mau ngeraktir nih Oh, thank you L, thank you Kalau di Indonesia udah jadi model nih guys Ceweknya kalau di Indonesia udah jadi model nih Ini restoran Yang sama seperti gue makan Waktu jalan-jalan bersama Baking Science di Volendam Kalian harus nonton vlog kita di Volendam Nis, tapi lucu nih Nis Kalau kita kan Nis, tapi lucu nih Nis Kalau orang kita Nampilnya kan goreng ganis Kalau di sini nampilnya ikan Nis Ikan Nis, tapi sehat-sehat ke orang sini Mantap Lampu ya Oh, very nice It's milk luck Iya, artinya selamat makan Nis, kok ini garpunya kecil banget Makannya gimana nih caranya Oh, oke Jadi dicocok, dimasukin di sini guys Oh, panas nih Kalau baru digoreng nih kasih Baru digoreng Fresh, very fresh Coba kita Cocok dulu And then Let's try Laker 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 etan Laker etan Di sini kebiasaan orang sini kalau makan gimana Nis? Oh, kalau di sini kebiasaan orang Belanda Makan itu biasanya pakai mayonaise Makan kentang pakai mayonaise Kalau kita nginduk Iya Ini sambal Hahaha, ya bener Jadi kalau sini nggak ada sambal-sambal sekali guys tuh Terus bener nggak Nis? Katanya kalau misalkan di sini Kan temen pernah Temennya sepupu Dia makan kemek di Terus dia minta Apa namanya Saos sambal Itu kena chas lagi? Iya Waduh Tunggu guys Makanya kalau ke sini Kalian siapin Saos sambal atau sambal Karena kalau makan di sini Makan sambal Kena chas lagi Iya Terus di sini orang Maksudnya makan pedas Maksudnya 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 Di Eropa tuh jarak banget Maksudnya makan pedas kecual Kayak Itali Iya Bisa makan pedas Atau Spanyol Tapi kalau kayak Belanda Melty Maksudnya Maksudnya mereka sukanya apa? Manis-manis Aduh bahaya dong Nis Taknya itu tambah manis Hahaha Warna Belanda banget Tunis tisu-nya Keren banget Benerah Putih Biru Belanda Aku nanya Nis Suami kamu kan bule Terus kalau Pacara kamu gimana? Tantan kamu? Emang tadi aku suka bule Waduh suami bule Mantan bule Ada berapa mantan yang bule? Lima kayaknya Oh my God Waduh Karena kalau udah sampai lima gitu Berarti suka banget mengapa bule Kenapa nih kira-kira Nisa lebih suka sama bule Semuanya gak Gimana juga sih Semuanya Ada juga mantan orang Indonesia Cuman Kalau sama orang luar Lebih Lebih cocok Lebih ke sifat dan karakter sebenarnya Lebih open-minded Dan gak ribet Open-minded dan gak ribetnya gimana? Misalnya 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 Padam Kalau orang Indo Kalau kita mau nikah Pasti yang ditanya orang tuanya Jadi Anak siapa? Betul Bibit Bebet Dan bobot Kalau disini Kalau boleh? Enggak Biarpun kita Orang susah Kerjaan kita Jadikan bantu Enggak apa Disini gak peduli Yang penting itu Anaknya bahagia Lebih open-minded Tuh guys Bagi cowok-cowok Jadi jangan ribet Dan Lebih open-minded Yang penting Dengan siapa kita Menjalani hubungan Bukan dengan orang tua Iya Penyang ini aja Belum habis ya Keliatannya dikit ya Tapi ternyata pas makan Penyang Biasa ngamil gorengan Biasa ngamil bawang Combro Sekarang ini ikan yang bergizi Makanya orang disini Tinggi-tinggi Bukitnya bagus Ngom-ngomong tinggi Ini Nisa ini imut-imut Emut-imut Tapi Suaminya tinggi gede guys Hati-hati Yang macem-macem Yang macem-macem guys Ada info menarik nih Tentang orang-orang Kepercayaan orang-orang Orang disini gimana nih Orang disini lebih banyak logika Jadi Makanya banyak yang gak percaya dengan Terus memang Bayaritasnya tuh banyak Kristen Disini Kak Iya Cuman Lucunya di Belanda ini Kalau kita di Indonesia Miklinya Merekaan Christmas Mewon Natal Berarti dia Kristen Enggak Oke Enggak kayak gitu Tapi Kalo disini Lebih kayak ada Kalo misalnya Christmas Dia ada Mewon Natal Di rumah Berarti dia Itu acara penyambutan Winter Rekan dateng Oh Bukan berarti dia Iya Gak berdoa Karena keluarga makhluk aku begitu Oh Oke Itu guys Jadi gitu disini lebih pake logika Jadi mereka gak Gak percaya Suatu agama itu hanya Adat aja ya Hanya menyambut musim berarti Iya Kalo musim kawin gimana nih Disambutnya Gimana nih sih Masalah makan nih Disini kulturnya gimana nih Masalah makan tuh Kalo disini Beda sama orang Indonesia Kalo di Indonesia Kita makan Siang Malam Kadang sarapan Masih goreng Sarapan nasi Harus Kalo disini Orang lebih sehat sih Sebenernya lebih pilih-pilih Kalo makan Hmm Dan lebih simple Karena disini kan betulnya Sibuk kerja Jadi kalo siang Mereka cuma makan roti Roti Atau Hakan setelah itu Kalo kita bilang Kayak Mrs. Charles gitu Oh oke Oh Jadi Padang pake Daging Yang dari Setelah itu Setelah pake Shem Tapi kalo Malamnya Nah baru makan berat Kalo ini Oh oke oke Soalnya Pas gue ke rumah tangan tadi Ada kalanya Si anaknya Sama suami cuman Makan burger Burger dia Bener malam Iya Makan malam baru makan berat Beda kalo kita Pagi sih Bagi siap malam Makan mulu Ayo yang suka makan tuh Hati-hati jaga makanan Dan juga jaga kesehatan Di sini lebih Makan mulu Makan mulu Makan mulu Lepetan Oh ya Kalo birthday aja Itu baru Makan mulu Itu juga Mereka gak mau banyak Karena makan Kondongan Mali Bener bener Lebih hati hati Mereka sih lebih hati hati Mereka sih lebih hati hati Lebih sehat Memang Kayak tadi Jalan lupan Terus Kedua Disini orang rata-rata suka jalan Jalan kaki Terus Sepeda Dan cuatnya Disini juga Lebih fresh Gak ada polusi Terus Gak boleh juga kalo mau sehat Mobil lewat Yang kayak kita udah Ngebul Nah disini gak boleh Yang ada mobilnya Di bawah Haha Tuh guys Bagi Orang-orang Indonesia Yang mobil yang ngebul Yang mencemari Tolong diperbaiki Ya terus juga Bagus kalo sebenernya Di Jakarta udah mulai Sepeda ya Ya sepeda Kalau disini udah biasa Sepeda Disini tipikal Belanda Jadi kalo disini Lebih sering Kehilangan sepeda Daripada Kehilangan mobil Hahaha Sama payung Oh payung ya Karena cuaca ya Sering hujan disini Jadi harus Kemana-mana bawa payung Disini Karena gak bisa dikebak Sedia payung sebelum hujan Iya Betul Nis Ini kan gak abis Nis Kita bungkus aja Tuh Bagus kok ya Nis Oh ini Apa namanya Mahal Mahal Tuh guys Belajar hemat Kalo di Eropa Ternyata di Eropa tuh Jadi lebih hemat loh guys Lebih menghargai uang Lebih menghargai uang Terus di Eropa Ternyata di Eropa Nah ini double Ini ceweknya sih Iya Dibuang Ternyata di Eropa Ternyata di Eropa Ternyata di Eropa Ternyata di Eropa Kalau ada cewek lebih rapi Belanda ini Strukturnya bagus banget Jadi walaupun kayak itu Ada rumah di bawah air Tapi tetep bagus Gak keropos Dan juga airnya gak masuk Ini kan daun-daun udah mulai kuning Itu musim apa nih Kalau udah mulai Ini musim gugur Kalo gitu Entum Belanda ini Ternyata besar Entum Jadi daunnya dari ijo Kuning Berguburan Nah itu kapan ya Guburnya sekarang kan Bulan Oktober awalnya Iya Jadi mulainya itu Kemarin 21 September Oh Sampai bulan Oktober Ternyata 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 tiga bulan Tiga bulan Nanti sekitar bulan November itu udah masuk November, December, masuk winter Oh wow Ya kalau misalkan gue masih disini guys Nanti kita bisa ngeliat suasana musim Salju dan juga musim bulu Ini harus jaketnya jaket winter Kalau ini kan jaket karak Ini jaket apa nih? Oh ini nih Ini jaket biasa nih Aduh bahaya banget Jadi jaketnya jaket nih guys Jaket yang tebal atau winter Oke oke Mempan bisa minus 5, minus 0 Wow dingin banget Ini udah dingin nih guys disini Apalagi nanti bener-bener Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton